5 orang pegedar narkotika jenis sabu berhasil diringkus oleh kepolisian di 2 lokasi yang berbeda. Dari 5 orang ini, polisi berhasil mengamankan 25 gram sabu siap edar. Ingat, Bruinsis, narkotika hanya memberikan kenikmatan sementara, tidak sebanding dengan resiko yang akan dirasakan ke depannya. Mendapat informasi akan ada transaksi sabu. Tim Opsal Satar Obaporesta Mataraf melakukan persiapan penangkapan. Marilah kita berdoa amir agama. Doa di perkembangan. Doa say. Selamat malam ini, kita akan melaksanakan kegiatan atas informasi dari masyarakat yang memang sekiranya sudah minggu ini kita melakukan peletik dan sudah kita mapping yang bersangkutan, profiling yang bersangkutan posisi memang bertindak-tindak. Kita antisipasi yang namanya pergerakan tambahan dari yang bersangkutan. Silahkan nanti tim laju untuk mencapai lokasi tempat yang dimaksud. Setelah kita setelah diri di grup, mungkin dua orang dari saudara kita A sampai saudara kita PAP. Silahkan nanti dua orang. Setelah dia, seperti biasa kita lakukan konsolidasi. Setelah konsolidasi, kita membuat laporan. Sekolasi hubungan dan kegiatan. Ingat, sarana-prasarana, alat kontak dan lain-lain. Silahkan diamankan, sarana personal dari kerekan, senjata, senter, kolong tinggung. Silahkan diamankan. Siap, rat. Jika saya istirahatkan, silahkan menyusahkan kendaraan. Kita mulakan dua unit tersebut maupun dua unit tersebut. Istirah, silahkan. Setelah mendapat info akurat, tim Opsal kemudian bergerak melakukan penangkapan. Dengan gerak cepat, tim Opsal saat narkoba foresta Mataram mengerbak sebuah kos-kosan. Di jalan Ade Irma Suriani, kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Ini juga. Dikasih nyata kita. Ini pas yang lima. Yang mana tetap sama badannya? Kita berdua temenan. Maksudnya kamu dikasih biasa gitu sama dia. Kalau dikasih, enggak. Cuma pas lagi. Dalam penggerbekan tim Opsal saat narkoba foresta Mataram menangkap tiga orang. Seorang residivis bernama Maulana, 29 tahun. Diamankan bersama Januar, 22 tahun. Dan Dewi, 28 tahun. Ketiganya ditangkap saat hendak bertransaksi sabu. Dari tangan pelaku, tim Opsal berhasil amankan 18 paket sabu siap edar. Seberat 25,88 gram. Ini kamu ambilnya kapan? Tadi saya ambil. Tadi kamu ambil? Sudah berapa lama kamu ambil? Sudah berapa lama kamu ambil? Sudah berapa lama? Yang tadi saya ambil dulu, Pak. Yang paketnya yang sisi yang kemarin, Pak. Berarti yang... Yang ini poketannya? Yang poketannya sudah kemarin. Poketannya sudah kemarin, belum laku. Kalau yang ini baru tadi? Ini. Ini. Ini baru tadi kamu ambil. Kamu ambil berapa? 5 gram, Pak. 5 gram. Hitungannya kalau 5 gram ini apa? Per L. Berapa kamu ambil? Oh, saya belum dibayar. Portinya kamu hanya dititipin aja. Dapat berapa kamu per poket? Per gram. Ya, ya. Ya, ya. Per gramnya. 10 ribu. Kalau ada pengguna pendari? Oke. Milik dulu. Oke. Ya. Sudah. 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 Sudah ini. Sudah sedikit. Sudah berapa? Eh, Pak. Sudah. 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 Dari pengakuan para pelaku, barang tersebut didapat dari seorang ibu rumah tangga. Di Opsal Sat Narkoba Polesta Mataram pun lakukan pengembangan dan memburu pengedar narkoba lainnya. Tak menunggu lama, tim Opsal mengerbak sebuah rumah di lingkungan Karangbagu, Kecamatan Cakra Negara, Kota Mataram. Barang kamu yang mana? Perhubungan berarti kamu yang sama Fik? Ya. Kamu nelfon dia? Ya. Kamu yang kamu suruh ngambil ini? Ya. Oh, langsung mula pesawat. Yang mana? Yang mana yang kasih barang kamu yang mana? Yang itu mana? Ini. Yang ini? Ini. Kapan ngasihnya? Tadi. Di mana ngasihnya? Diam, diam. Di mana ngasihnya? Di depan sini. Pas kamu diterima barang itu siapa yang lihat? Nah. Tadi, berdua saja? Iya. Itu langsung. Nanti? Di api yang. Saat lakukan pengledahan, tim Opsal tidak mendapatkan barang bukti sahabu. Dan hanya mengamankan uang 15 juta rupiah, yang merupakan hasil penjualan narkoba. Tim Oksal menangkap dua orang wanita bernama Ayu dan Astri yang berdasarkan pengakuan pelaku sebelumnya menjual sabu ke mereka Informasi perdana petika khususnya di wilayah Monjok 5 pelaku beserta barang bukti kemudian di Belandang ke Mampore, Setapah Taram guna dilakukan proses sebuah lebih lanjut Terima kasih telah menonton!